Intro Halo Mabro ketemu lagi di channelnya si Muni Gua ucapin makasih banyak sebelumnya untuk temen-temen yang selalu mendukung channel gua Si lovers tanah air yang udah subscribe, yang udah kasih loncengnya, yang udah kasih jempolnya juga Sedikit informasi aja buat temen-temen yang masih ragu untuk main bareng sama gua di server ini Ada beberapa starter pack yang memang kalian akan suka dan cukup seneng ya untuk di awalan main Selain dari item mall yang digratiskan Ada jayus, ada skill reset, kemudian ada kostum yang boleh kalian pilih antara warna hijau ataupun merah Dan untuk beberapa hal yang gak kalah pentingnya adalah dari autohan yang memang disini disetiakannya secara terbatas Mungkin maksud tujuannya biar gak dispam oleh temen-temen yang doyan banget AFK Ataupun menggunakan tuyul-tuyul yang selalu berkebaran di setiap server manapun Ini adalah teleskop, gua informasikan sedikit saja bocorannya mengenai teleskop itu untuk menambah jarak range Kalau kalian menggunakan autohan yang tanpa paket ya Jadi ini kalian harus lengkapi kalau memang ingin daya jelajah ataupun range dari autohan kalian lebih jauh jaraknya Boleh kalian pilih antara GX1 10 ataupun GX2 yang 20 range-nya Oke untuk selanjutnya kalian untuk di awalan pasti butuh dong informasi Mungkin kalian lupa lagi untuk naikin levelnya di awal gak perlu farming sampai level 10 Kalian coba cukup berangkat aja di kuil Adele yang memang questnya cukup diperlukan untuk mengawal kalian nanti di episode pertama Jadi gua rekomendasiin kalian kerjakan dulu aja di awal untuk mengambil 8 buku di kuil Adele Jangan sampai kelewat ya Walaupun di server private plus ini mudah banget Karena quest yang belum dikerjakan tandanya merah dan sedangkan yang sudah selesai warnanya kuning Jadi gak akan terlalu bingung bro Gua hanya mengingatkan saja yang jelasnya kita akan seru-seruan di hari-hari selanjutnya Dengan saya dan kawan-kawan yang memang ada di discord live4gaming Untuk saat ini kalian akan mendapatkan informasi yang cukup menarik dari kawan-kawan yang sudah bermain duluan ya Untuk bentuk levelingnya gak terlalu gampang gak terlalu susah juga Dan untuk dropannya cukup menarik mah bro Yang jelas kalian maksimalin aja dulu untuk masalah levelingnya Dan kerjakan quest-quest utama yang memang harus dikerjakan biar kalian gak lupa Nah jika kalian udah level 10 Kalian gak perlu repot lagi setelah menyelesaikan anak kukis yang kedua kalinya Kalian langsung tanya lagi dia biar lu langsung naik level 10 Dari level 10 kalian mungkin gak akan terlalu OP dalam masalah damage mengenai skill yang pertamanya Tapi kita akan bahas Gua akan bahas untuk rapennya ini sendiri Seperti apa karena agak sedikit berbeda dengan krapen-krapen di server lainnya Ini mungkin untuk skill saat ini dengan SP nya yang gak terlalu banyak dikeluarkan oleh rebalancenya saat ini Jadi kalian harus bentar-bentar untuk setting ya Jadi manfaatkan aja item maul yang digratiskan untuk jamu-jamuan bro Jadi jamuan-jamuannya ini lu digratisin Pake aja semua untuk naikin FTR, DEX, tingkat hindaran ataupun DEF nya Boleh lu manfaatkan Gunakanlah seperlunya dan langsung lu mampir aja di kuil adil ketemu si jog kickboxer Kalian gak usah jauh-jauh lagi lari untuk farming nya di level awal Maksud tujuannya biar kalian gak keluar cegel untuk naik kereta maul bro Kalian boleh gunakan Ataupun ambil dulu ya Sebenernya dari cash item bank nya buat teman-teman yang baru Jangan sampai lupa Kalian harus tarik dulu item maul yang dibelanjakan Ataupun yang diambil Untuk digunakan di cash coin Kalian boleh hajar aja yang paling lemah Sesuai level kalian Tapi ini pun harusnya udah kuat Oh iya gua lupa Untuk pake makanan pet nya Ini makanan pet itu sebenernya bukan makanan pet Dia biar puasa Udah laper-laper ya bro Takutnya pet nya mati Nah ini Kesulitan ya Crapman mungkin memang mengenai damage gak terlalu kuat Dan akurasinya yang cukup rendah Ini kebukti Udah gua coba Kerasa banget akurasi itu sangat penting Tapi gua gak mau ngisi Karena crapman itu setiap naik level pasti nambah akurasi Dan disini pun agak sedikit berbeda Mungkin kalian akan melihat beberapa hit aja ke monster Walaupun monsternya belum mati Itu tetep kita langsung XP nya masuk Sekali hit kena damage Ataupun kalian menghasilkan damage dari master itu langsung masuk XP Jadi kalian gak akan khawatir kalau disampaikan orang ya bro ya Kalian boleh bermain di kuil adil untuk crapman kalian yang memang wajib dimiliki oleh semua player Itu sampai level 20 Kenapa? Karena posisinya kalian baru bisa untuk maksimalin skill cooking yang memang bisa bikin potion dari sampah-sampah yang kalian dapatkan di semua monster Untuk masalah bocorannya Kalau kalian boleh cek aja Mengenai pembuatan potion yang ada di discordnya live4gaming simuni channel Cek di deskripsi aja Kalian boleh join dan silahkan cari runnya informasi seal Itu udah cukup lengkap disitu untuk mengenai bahan-bahan potion Nah selebihnya kita akan setting untuk mengenai skill yang paling penting ini Jadi memang kalian harus sedikit bersabar untuk levelingnya Seorang crapman memang disini gak terlalu mudah juga Jadi kalian harus pinter-pinter cari party dan setting statusnya dekat tepat ya bro Untuk mengenai skillnya juga ini yang gue informasikan ke kalian Semoga bermanfaat ya Gue ucapin terima kasih buat semua teman-teman yang mendukung dan support selalu di setiap gue main di server manapun Semoga servernya bisa awet dan cukup menyenangkan kita progres bareng-bareng Masih dikawal kurang lebih 480 orang 400 orang lah anggap ya Semoga mereka bisa betah dan bertambah lagi teman-teman kita yang mau join Itu aja kalian boleh praktekan sendiri untuk mengenai masalah skill packingnya Nah itu udah biasa banget dan kalian tinggal tanya aja langsung di-applic ke gue Ataupun teman-teman gue yang sering keuntungan di room-nya server Silverus di live channel ini Oke gue pamit makasih banyak Dadah bye-bye mabros Semoga have fun, enjoy dan tetap semangat Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax